Intro Baik pemirsa terima kasih masih di sejaman Satu jam lebih dekat Bersama Kak Intan Andaru Kak, sejak kapan sih kakak ini suka nulis? Sebenernya kalau sukanya Itu tuh dari saya waktu SD tuh udah suka nulis Ya walaupun mungkin yang ditulis sebatas Kayak sehari-hari ngapain gitu ya Cuman saya baru menekuni itu waktu kuliah gitu Jadi waktu sekolah sampai SMA Bingung tuh kalau nulis Habis itu mau ditaruh dimana Terus diapain gitu saya suka bingung Tapi waktu kuliah ketika saya udah Ketemu sama temen-temen terus gabung Di sosial media, grup-grup kepenulisan Gitu saya jadi tau ternyata Kalau nulis apa dikirim ke sini Terus jalannya seperti apa Jadi mulai kuliah saya mulai menekuninya Berarti awal mulanya ini ya Suka nulis di diary gitu ya Buku-buku diary Curhat-curhat gitu ya Galau-galau Terus Kak, awalnya jatuh cinta dengan dunia kepenulisan ini gimana ceritanya? Waktu itu SD ya Mulai saya ngarang istilahnya kayak gitu Waktu itu pernah sama guru bahasa Indonesia Jadi diminta ikut olimpiade bahasa Indonesia Lombay lah waktu itu istilahnya ya Karena itu terus saya jadi suka Jadi sering dibacain buku cerita sama guru saya bahasa Indonesia Terus saya diminta bikin-bikin kalimat Bikin paragraf Terus bikin cerpen Kayak gitu-gitu Jadi saya mulai suka Dan ya itu tadi saya sebenarnya suka Dari waktu kecil Cuman baru apa ya Saya seriusi waktu kuliah itu Terus kalau dengan profesi dokter Kenapa kakak memilih menjadi dokter? Aduh itu pertanyaan sulit ya Dokter itu sebenarnya cita-cita saya dari kecil itu bukan dokter nih Ceritanya mau jadi artis gitu Oh gitu lah Jadinya larinya ke dokter ya Beda jalan gitu ya Karena kayaknya gak mungkin banget Dan jadi artis itu jadi artis apa gitu Terus sering teman-teman Kalau ditanya mau jadi dokter Terus akhirnya ikut-ikutan tuh Tapi pas SMA gitu Saya jadi tahu bahwa Oh ternyata jadi dokter itu gak cuman Ikut-ikutan aja gitu Memang saya suka gitu Gimana rasanya ketika bantu orang Terus orang itu bilang Terima kasih entah sembuh atau tidak gitu Dan itu bikin saya Merasakan ada sesuatu yang lebih Dan itu menarik buat saya gitu Jadi kebahagiaan tersendiri gitu ya kak ya Kebahagiaan tersendiri ketika bisa bantu orang gitu Dan menurut saya profesi dokter lebih mudah untuk bantu orang lain gitu Daripada profesi yang lain Walaupun semua orang pada dasarnya bisa ya Bantu orang lain gitu Kalau bantu aja kan jadi relawan sebenarnya bisa kak Iya bisa Makanya yang lebih Yang lebih menantang gitu ya Jadi dokter Kalaupun jadi dokter Saya juga masih sering-sering gabung sama relawan-relawan Bantu-bantu Terus pada saat kakak ditugaskan di Halmahera Waktu itu apa pengalaman yang paling mengesankan? Paling mengesankan apa ya Oh ini berkaitan lagi sama cerita saya nih ya Jadi saya ada pasien Dia punya penyakit kulit Penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh setelah periksa hampir satu tahun ya Di puskesmas dan yang lain sebagainya itu Terus saya bawa Saya rujuk waktu itu Karena dia gak punya uang untuk dana rujukan Walaupun gratis ya pengobatan di sana Cuma dari Halmahera ke kota itu butuh uang yang banyak gitu Dan tenaga dan harus nginap dan lain sebagainya Itu intinya butuh dana Terus saya bantu daftar di salah satu organisasi atau LSM gitu ya Untuk dapet dana Dan mereka dan dia sangat terbantu Tapi dia tuh gak percaya kalau saya tuh beda agama sama dia gitu Waksudnya gini Masa sih dokter Dia seorang Nasrani ya saya muslim ya Terus masa sih dokter bantu saya Kayak gitu Terus saya juga heran loh Kenapa memangnya saya bantu Kita kan beda agama dokter gitu Dia kayak rasa terheran-heran ada orang yang Apa ya beda agama Mengasihi dia dalam beda agama gitu ya Iya gitu Karena ya itu lah di menurut saya itu adalah salah satu dampak trauma masa lalu gitu Dan saya yang harus Saya harus bikin sesuatu nih untuk biar orang-orang gak seperti ini semua Kayak gitu Itu sih mungkin yang berkesan Agak sulit gak kak untuk membuat mereka percaya kalau dokter ini menyembuhkan mereka gitu Kalau kan gini setau intan ya kak ya Di pelosok itu masih percaya sama Kalau di Jawa ya masih percaya sama dukun-dukun untuk menyembuhkan Kalau di sana apa kayak gitu juga kak Ya agak sulit sih nyentuh mereka Tapi mayoritas beberapa orang di sana Karena puskesmas ini udah ada mulai beberapa puluh tahun yang lalu ya Jadi mereka udah mulai percaya juga sama keberadaan dokter itu Walaupun kadang juga Saya mesti apa ya istilahnya Pendekatan sama mereka Yang mungkin percaya sama dukun-dukun gitu Istilahnya tiup-tiup tuh Kayak doa gitu Ya saya gak apa-apa Selama gak dikasih ramu-ramuan Atau pasiennya gak diperlakukan yang menurut kedokteran tidak boleh Itu saya oke-oke aja Jadi kalau kasih obat saya bilang Mama atau Bapak ini sakit obatnya seperti ini Kalau masih mau panggil dukun Ataupun pendeta Ataupun Pak Kiai Siapapun boleh gitu Bahkan dukun dengan doti-doti pun saya tidak masalah Oke Terus sekarang ini kan kakak sudah selesai bertugas di sana Atau masih harus kembali ke sana apa gimana Enggak saya udah selesai Ini hampir satu tahun saya tugas di Banyuangi Tapi karena saya juga mau Ini ya jalan sama karir nulis Jadi saya sering ke luar kota juga Kayak ini saya habis pulang dari Papua selama dua bulan disana Dari Asmat Oke Caranya kakak untuk menyempatkan menulis Di sela-sela tugas dokter Pada saat di Halmahera itu bagaimana Bisa gak sih bagi tipsnya untuk mereka yang ini Selain berprofesi sebagai ini Jadi Jadi kalau saya nulis Itu yang paling berpengaruh sama saya itu adalah mood ya Jadi kalau lagi mood Biasanya saya nulis itu Sampai misal dari jam 7 malam Sampai jam 3 itu gak kerasa gitu Nulis aja gitu Terus Kalaupun lagi bertugas Kalau saya lagi mood ya saya bawa laptop Kalau pas gak ada pasien Ya saya ngetik disitu Kalau misal pas ada pasien Ya gak bisa ntar konsentrasinya terganggu ya Yang pasti saya selalu bawa Kalau pas lagi sepi ya saya ngetik Kalau misal gak ya nanti dulu gitu Jadi bagi waktunya ya Pas gak praktek saya kerjain tulisan-tulisan saya gitu Agak beda ya Kalau misalnya kakak Kalau lagi mood nulis gitu Kalau intan kan kalau lagi mood bikin status di Whatsapp Nyampah gitu beda ya Itu salah satu bakat ya Bakat ya Bakat menulis sebenarnya ya Cuman gak dikembangkan gitu ya kak ya Terus kak novel yang berjudul 33 senja di Halmahera Idenya ini datang dari kehidupan saat intan berada di sana Yang tadi itu ya Yang Nasrani Ya apa yang beda agama Yang PTT tadi Bisa gak kak diceritakan lebih detail gitu Mungkin sedikit aja ya Nanti lebih lanjutnya Biar teman-teman Biar baca gitu ya Oke oke Bagus bagus Ini mulai tahun Sebenarnya ceritanya tuh mulai tahun Sekitar tahun 2011 sampai 2015 pada saat itu Cuman saya flashback di masa lalu Tentang masa kecilnya Waktu ada kerusuhan Maluku dan lain-lain Jadi ceritanya kisah cinta Antara tentara sama guru Yang beda agama gitu Jadi biar Biar apa ya Biar romansnya dapat Terus anak-anak muda yang mau baca juga bisa gitu Jadi saya kemas dengan yang cukup ringan gitu Walaupun idenya mungkin agak-agak serius gitu Jadi ini di buku ini isinya lebih cerita itu ya Lebih cerita kisah cinta guru sama tentara tadi ya Ya jadi adik-adik atau intern Kalau mau baca boleh tuh Seru kayaknya Terus Kak Proses penulisan novel itu butuh waktu berapa lama? Nah itu sekali lagi tergantung sama mood saya ya Kalau Jadi kalau ada yang teman hidup nih yang agak tebel Itu justru saya cuma nulis selama 3 bulan gitu Tapi kalau buku yang 33 senja Sama yang satunya Yang setting di Maluku Utara Dan Hal Mahira ini Saya nulisnya sekitar 8 bulanan Atau hampir 1 tahun lah Karena saya nulis terus habis itu agak males gitu Apanya ya Kayak dorongan dari dalam tuh gak ada yang kurang gitu Lagi gak mood aja Lagi gak semangat gitu ya Kalau teman hidup mungkin lebih semangat Karena ini pengalaman pribadi kakak mungkin Lebih menceritakan kakak sih Ada pengalaman pribadinya dikit-dikit Itu mungkin kak yang bisa jadi ini Yang bisa jadi dorongan gitu ya Oke Terus kak Kalau novel berjudul kami yang tersesat pada seribu pulau Ini bercerita tentang apa sebenarnya kak? Ini romans juga Latarnya di Maluku Utara juga Jadi di Tapi kalau yang 33 senja di Hal Mahira Itu di pulau Hal Mahiranya ya Kalau yang ini di pulau Ternate Yang lebih kecil dari situ Tapi sebagai pusat di Maluku Utara gitu Kisahnya tentang romans juga Tentang perempuan yang disana kenal Sama salah satu penggerak komunitas baca gitu Jadi lebih ke pengenalan literasi Sama kisah keluarga sih Antara hubungan si anak ini Sama bapaknya yang terkena demensia Atau pikun, sakit pikun gitu Oke Sebenarnya kalau kak Intan nulis setiap novel Ada gak sih bumbu-bumbu yang membuat cerita ini Menjadi lebih menarik Terus gak membosankan Dan beda dengan novel yang lain Oh ya Jadi Ya itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama saya ya Kira-kira apa yang spesial dari novel-novel yang saya tulis gitu Mungkin saya bisa bilang Walaupun sama-sama saya kemas romans ya Istilahnya kayak kisah cinta Antara Antara dua orang dan sebagainya Tapi saya bumbu itu dengan hal-hal yang bisa menambah pengetahuan gitu Salah satunya di novel Teman Hidup Ini saya bumbu dengan gimana kita bisa Saling apa ya Menyayangi sama orang Sama alam Dan juga sama diri sendiri Hal-hal yang kayak gitu Terus tiga-tiga di Halmaera Saya kasih muatan sejarah yang tipis aja tadi Terus yang Kami yang tersesat Tadi yang ada bumbu Dengan keluarganya Kisah-kisah dengan keluarganya Tentang penyakit demensia Dan lain-lain Jadi buku-buku saya bukan cuma Menghibur karena kisah cinta aja Tapi juga ada Sesuatulah yang bisa bermanfaat buat pembaca gitu Informasi Oke kak kita break sebentar Pemirsa Banyangi TV Jangan kemana-mana kita akan kembali lagi Kita akan berbincang-bincang lagi tentang novel Kak Intan Andaru Jangan kemana-mana tetap di Sejaman 1 Jam Perlebih Dekat Sub indo by broth3rmax